Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel petani minang mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan kali ini kita akan membahas produk dua produk ini yang mana kemarin kita hanya membahas satu produk ini saja jadi kali ini kita akan membandingkan dua produk yang terkenal ini yang pertama kita ketahui untuk memperkomentasi kotoran hewan ataupun pupuk kandang ini yang sangat familiar kita gunakan yaitu M4 sebelum saya lanjutkan video ini saya bukan promosi atau menjelek-jelekkan suatu produk ini murni pendapat saya yang saya gunakan sehari-hari dalam bercocok tanam bahkan itu tanaman cabai, melon, ataupun tanaman lain produk yang dua ini sudah saya gunakan dalam pengalaman saya bertanam-bercocok tanam oke saya ulangi ini tidak menjelekkan suatu produk saya hanya berpendapat sesuai dengan pengalaman yang saya ketemui sehari-hari dalam bercocok tanam oke jadi kita lanjutkan saja bro dalam produk yang pertama kita bahas sebelum kita lanjutkan untuk membahas keduanya apa saja kelebihan dari kedua produk ini dan juga kekurangannya nanti kita akan ambil kesimpulannya terus kita lihat bagaimana kelebihan produk dua basing ini oke yang pertama yaitu M4 kita lihat dulu ini terlihat disini seperti kita ketahui sekalian ini produk ini sangat familiar pada budidaya tanaman baik itu tanaman sayuran ataupun tanaman lainnya produk ini sudah familiar di telinga kita atau kita pertama mengenal untuk fermentasi kotoran hewan ataupun kekupuk kandang M4 selalu kita gunakan ini produk yang pertama menurut saya yang sangat terkenal dalam pertanian khususnya organik oke disini bakteri fermentasinya seperti yang kita lihat disini ini nah ini kita bandingkan saja dari kandungannya jenis bakterinya disini yaitu M4 mengandung fermentasi bakteri fermentasi dari genus lactobacillus jamur fermentasi axinolmecetes bakteri fotosintetik bakteri pelarupat dan ragi jadi ini hanya mengandung bakteri fotosintesis dan bakteri saja maksud saya bukan bakteri fotosintesis hanya mengandung bakteri ataupun mikroorganisme yang menguntungkan jadi kita lihat disini yang sebelah lagi ini kalau yang dari M21 decomposer ini kita lihat kandungannya kalau disini terlihat ada lactobacillus seperti di M4 juga ada azotobacter rhizobium pseudomonas trichoderma axinolspatogenesis jadi semua disini lebih lengkap disini juga ada penambat M pelarupi jadi disini semua sudah ada jadi menurut saya dari kandungan dua produk ini M21 lebih unggul kenapa saya bilang yang lebih unggul karena rhizobium pseudomonas trichoderma atau yang lainnya tidak dimiliki oleh M4 ini karena M4 ini hanya mengandung mikroorganisme yang menguntungkan disini juga terkandung yaitu bakteri dan juga jamur yang menguntungkan bagi tanaman contohnya ada trichoderma jadi trichoderma ini yang bisa mencegah layupusarium untuk tanaman sedangkan M4 tidak ada apa nama trichoderma tadi yang bisa mencegah layupusarium ataupun layupusarium jadi disitu sudah berbeda ya bro trichoderma M4 tidak mengandung sedangkan M21 dekoposar tadi mengandung trichoderma jelas jadi M4 tidak bisa untuk mencegah layupusarium dan jualan bakteri tetapi di M21 dekoposar sudah jelas ada mengandung trichoderma yang khusus untuk mencegah serangan layupusarium dan juga layup bakteri atau kubusuk batang pada tanaman oke itu yang pertama terus yang kedua itu dari kelebihan kekurangannya dari cara inti produk kedua produk ini itu untuk khusus untuk mempermentasi pupuk kandang jadi produk M4 ini disini tertulis itu membutuhkan apa namanya membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 hari setelah kita aduk sama pupuk kandang atau pupuk organik untuk implementasi membutuhkan 20-30 hari baru bisa diaplikasikan ke gelahan tanaman kita sedangkan yang produk satu lagi M21D Composer ini hanya membutuhkan 7 hari jelas saya ulangi M4 membutuhkan waktu mempermentasi pupuk kandang ataupun kotoran hewan yaitu sekitar 20-30 hari baru bisa diaplikasikan ke tanaman sedangkan M21D Composer lebih cepat luar biasa ini 10 kali lebih cepat itu hanya membutuhkan 7 hari setelah dicampur dan membutuhkan ke hewan setelah itu baru kita bisa mengaplikasikannya ke lahan kita ini hanya 7 hari jadi sudah jelas perbedaan disini 20-30 hari baru bisa diaplikasikan ke lahan ini hanya membutuhkan 7 hari jelas terus dari segi harga produk ini memang jauh berbeda M4 lebih murah yaitu kisaran dari 30.000 sampai 35.000 satu botol per satu liter sedangkan M21D ini lebih mahal yaitu kisaran 90.000 sampai 95.000 per satu liter memang dari harga M21D lebih mahal tapi dari keunggulan dua produk ini jauh berbeda yang M4 ini tidak bisa mencegah layu proserium layu bakteri dan juga busuk batang dia hanya bisa menahan tetapi tidak bisa mencegah penyebaran oke jelas sedangkan M21D komposer ini lebih lengkap bisa mencegah layu proserium dan layu bakteri dan juga busuk batang ataupun membunuh penyakit tersebut yang kenapa saya bilang itu lebih penting karena penyakit layu proserium layu bakteri itu sangat merusak dari tanaman kita karena penyakit itu sangat menakutkan bagi petani kita oke jadi seperti itu kelebihan dan kekurangan dari produk ini bro satu lagi dari kandungan dalam ini sama-sama cair ini terakhir bro saya lupa dari M4 ini tidak tertulis bisa dicampurkan dengan pupuk kemia ini beda bro walaupun kata sebagian orang ini bisa dicampurkan tapi menurut saya di ketadangan di sini tidak bisa dicampurkan dengan pupuk kemia untuk melakukan sekaligus pengocoran pada tanaman kita pesan kita mengocorkan tanaman menggunakan pupuk kemia terus kita campurkan meman ini dari kemasan ini tidak tertulis untuk mengocor sekaligus dengan pupuk kemia sedangkan M21 Komposer ini bisa dikocorkan bersamaan dengan pupuk kemia jadi tiga kelebihan dan kekurangan dari dua produk ini sangat jelas dari harga memang juga berbeda M24 lebih murah ini lebih mahal tetapi dari M21 Komposer ini bukan saya promosi atau penjualan atau mengunggulkan tapi ini lebih bagus kita gunakan untuk tanaman kita dalam mengefektifkan waktu dan juga menyehatkan tanaman kita ini lebih unggul ya bro oke jadi seperti itu seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share like dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman cukup sekian ya bro subscribe channel ini untuk episode selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh